Kita loncat ke dek 2 ya, dek 2, 3, 4, 5, 6, atau kita kebalikannya ya, dari 6, 5, 4, 3, dan 2. Berhubung kita berada di posisi atas ya kan. Ini dek 6, nggak ada rental PS ya. Oh, perpustakaan. Dek 5, ekonomi. Ini kan masih ada jadwal-jadwal lama kapal pada tahun 90-an. Ini Awu, Tatamalau, Sirimau, Lawit. Kelimutu, Iritidar, Omsini, Rinjani, Kambuna, Kerinci. Jadi semua video histori kapal Pelni itu, yang ada di Youtube saya itu, ya saya patokannya dari jadwal-jadwal yang ada di kapal seperti ini. Jadi keasliannya sangat terjamin gitu. Karena ada data-data yang saya gunakan yang langsung dari kapal seperti ini. Ada catatan-catatan yang tertinggal di setiap kapal. Oke, ini dek 5, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini WC. Nah, kalau di Bukit Raya, Loser, ini tidak ada ikan lemari. Yang begini, seperti ini, hanya ada di Tatamalau, Sirimau, dan Awu. Kalau di Bukit Raya kan di sini ada seat ya, seat untuk penumpang tidur. Sementara model bangunan di 3 seris itu, Tatamalau, Sirimau, dan Awu tidak ada. Jadi polos seperti ini. Dan perlu diingat di sini, memang tidak ada colokan di dek 5-nya. Dek 5 bagian belakang tidak ada colokan. Polos seperti ini. Adanya cuma satuan seperti ini. Begini, terus di sana, dan di depan sana. Gitu. Di sini cukup sejuk. Buktinya banyak penumpang yang bisa tidur pulas. Ini kita berada di sini. Dek 5 bagian belakang. Kalau tengah kan bagian ruang makan untuk penumpang kamar kelas. Dan ini, kabin kelas 1 dan 2. Sekarang kan kamar kelas sudah tidak dijual lagi. Jadi itu kamar kosong. Lalu ekonomi sampai bawah. Gitu. Kalau yang ini, ini memang ruangan ABK. Ruangannya ini yang dimaksudkan itu adalah tempat tidur mereka. Itu memang sudah dari rancangan kapal ini. Jadi bukan dibuat-buat gitu ya. Apa kalian ada yang ngeh atau sadar kalau di kapal ini tidak ada yang namanya restoran dapur pelni. Seperti di KM Tilongkabila, KM Bukit Raya, dan di mana lagi ya? Aduh, saya lupa. Pokoknya tidak ada yang polos seperti tadi. Dek 4 KM AU. Kita mulai dari belakang. Belakangnya seperti ini. Ada lemari besi untuk life jacket. Lawit dan kelimu itu tidak seperti ini bentuknya. Lalu di binaya louser juga tidak seperti ini. Beda ya. Kalau sirimau, awu, dan tetamau elau bentuknya sama seperti ini. Dan satu hal yang perlu diingat, disini ada colokan di Dek 4. Oke. Dan ini bagian pintu provision. Ini biasanya pintu khusus untuk menaikkan barang bahan makanan. Atau ini tempat makanan seperti ini. Ini gun room. Ini ruang penyimpanan bahan makanan. Untuk penumpang. Jadi tempat penyimpanannya ada disini. Oke. Nah, yang seperti ini. Oh iya, air panas kita kan kalau di Tilong ada disini ya. Tilong di Bukit Raya juga ada. Tapi disini mana ya? Para sebelah kiri ya. Kan tidak ada ya. Kayaknya sebelah kiri ya. Ini ruang informasi. Nah, ini adalah tulisan KMA. Wah, kayaknya yang ornam ini tuh udah dilepas ya. Yang ini, yang kemarin yang cantik itu. Udah di sobek ya ini. Kan udah nggak ada lagi. Oh iya, ini kan bagus ya. Welcome to KMAW. Bagaimana kalau misalnya dibikin fotonya KMAW gitu kan ya. Kayak di KM Cermai gitu. Kan cakep gitu ya. Nah kan, left jacket. Baju penolong. Lemari seperti itu. Nah, nggak ada ya. Walah. Oh, mungkin langsung dari dapur ambil air panas ya. Karena kan kalau misalnya kayak di... Lauser, di Binaya, Lawit. Lawit ada disini memang. Itu kan ada itu dipasang selang atau apa untuk air panas di sisi sini atau sebelahnya gitu. Tapi ini kita lihat tidak ada ya. Jadi cukup berbeda ya dengan kapal seri Stata Mailaw seri Mau dan AU ini. Oke. Dan ini adalah... Oh. Tampilan menu makan malam. Di KMAW ini. Ini menu-nya sesuai ini ya. Untuk penumpang memang sesuai dengan tampilan. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Oh ya, ini sengaja ditanda-tandain seperti ini. Ini semisal kalau misalnya ada penumpang non-seat jadi sudah dipatok-patokkan ini tempatnya gitu. Dipatokan matrasnya berapa ukuran panjangnya segini sudah ada. Jadi kalau misalnya kondisi sangat penuh penumpang. Jadi matras-matrasnya sudah digelar sesuai dengan patok-patokan yang sudah ditetapkan seperti ini. Gitu. Kayak ini hanya ada disini ya. Waktu di Bukit Raya kemarin, lawit juga tidak ada seperti ini ya. Oh, ini matras ya. Kayak di Bukit Si Guntang juga. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita memilih awu. Karena ini kan patokan awu ya. Patokan garisnya. Dan dulu memang awu ini masuk Jakarta. Lalu ke Kuala Enok. Kuala Enok itu mana ya? Nanti akan saya tulis di bawah sini. Kuala Enok. Lalu Kijang. Tarempa. Natuna. Lalu tembak Pontianak. Lalu tembak Surabaya. Surabaya, Bali, Lembar. Jadi kita memilih awu ini karena kapal ini dulunya masuk Natuna dan Tarempa. Jadi sebelum ada Bukit Raya, KM Awu ini yang terlebih dahulu masuk ke wilayah Natuna dan Tarempa. Dan juga Pontianak. Jadi alasannya seperti itu. Jadi kita naik Bukit Raya terlebih dahulu. Lalu kita memilih awu ini. Karena awu dulunya juga masuk sampai Natuna, Tarempa, Kijang, Pontianak, Jakarta. Jadi itu adalah alasannya. Lalu alasan kedua itu adalah kapal ini kan dulunya home base-nya Bitung ya. Dan nama KM Awu ini diambil dari nama gunung yang letaknya di Sangihi kalau nggak salah ya. Pokoknya di arah Miangas sana. Arah-arah utara sana. Jadi kita pilih awu ini dengan harapan supaya nantinya kita punya kesempatan atau punya waktu untuk bisa main ke arah Miangas dengan kapal sabuk Nusantara. Walaupun kita awalnya pengennya naik KM Sangiang ya. Tapi sayangnya kan KM Sangiang kan sudah tidak lagi kesana. Gitu. Kita harapkan seperti itu. Semoga nantinya kita bisa ke Bitung lalu naik kapal sabuk Nusantara main ke arah Miangas. Oke ini bagian dek 4 bagian depan. Ada colokan ya. Ada colokan. Sampai ini. Nah ini sebenarnya bagus ini. Kalau misalnya AC kapal tidak menyala atau kurang dingin. Ini memang dibuka aja gini. Tapi tetap dipasang pintu besi supaya tidak masuk penumpang ke area palka. Dan angin dari arah depan palka bisa masuk ke area penumpang seperti ini. Supaya penumpang bisa merasa sejuk dengan angin yang berhambus dari luar. Sudah bagus ini sebenarnya. Konsepnya sudah bagus. Dan dari tadi kayaknya belum melewat loser ya. Nah sudahlah. Untung-untungan aja. Oh ya kalau gak salah di kapal lain disini ada seat ya? Atau enggak ya? Lupa saya. Kayaknya enggak ya? Kalau loser ini kalau gak salah lebih panjang ini loser. Bangunannya. Ini toilet. Oh iya nanti video berikutnya kita akan kasih tau nomor berapa saja. Yang aman dari pintu toilet. Karena kan pastinya kalian ada yang mungkin agak terganggu dengan baut-baut toilet. Jadi ingin tau di nomor berapa yang tidak tercium aroma toilet. Alias terhindar dari depan pintu toilet ya kan? Kalau misalnya kalian pesan tiket melalui online atau ke kantor pelni. Nanti kita kasih lihat ya. Mungkin besok. Ini deck 3. Deck 3. Di sini ada jolokan tapi ada yang rusak seperti ini. Kita dari kanan dulu. Oh ini pantry, toko. Jadi kalau misalnya kalian mau jajan makanan gitu ada di sini toko. Nah itu berasnya sendiri ya. Tidak campur dengan beras untuk penumpang. Di sini berasnya ini khusus. Wah ini keren ini. Klasik sekali ini gambar. Nah ini kosong ya. Kalau di kepalain kan harusnya ini ada seat ya. Di kepalain ini ada bagian seat. Eh enggak lah. Di loser sama Bukit Raya. Kalau enggak salah memang ini polos. Dijadikan tempat gudang penyimpanan seperti ini. Oh iya ya. Hampir lupa kita. Dan dari tadi kita melihat di sini penumpangnya ada yang membawa anak-anak kecil. Dan di sini terlihat sekali anak kecil yang menjadi penumpang di kapal KMAU ini semua pada anteng-anteng ya. Tidak rewel seperti yang dikatakan para orang tua di sosial media. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya juga memantau tingkah laku para netizen di di sosial media. Jadi kita berani bilang seperti itu. Ah ini sayangnya ini rusak ya. Tidak ada tempat bagasi seperti ini ya. Kok bisa seperti itu ya? Ini kan pastinya ulah penumpang tempo dulu ya. Ini seharusnya ini kuat kokoh ini. Tapi kok bisa-bisanya hilang dan patah? Patah dan hilang lebih tepatnya ya. Berarti antara membawa beban yang sangat berat atau dia punya anak dia taruhnya di situ. Kayaknya anaknya goyang-goyang gitu kan. Toto-toto dia jatuh. Kan kita nggak tahu ya. Itu kan hanya analisa sementara saja. Nah ini juga kosong ini. Oke sejauh ini kayaknya disini kasurnya belum pada diganti ya. Masih yang lama seperti ini warna hijau. Kalau di kapal lain sudah baru warna... Warna apa itu ya? Krem ya. Ya kayak gitu lah warna krem. Jadi di kapal ini masih belum ganti warna kasur. Sorry ya bilangnya. Robek-robek seperti ini gitu. Nah ini kan analisinya KM Awu gratis Mei 2022. Berarti tahun lalu. Walaupun baru satu tahun tapi kondisinya sudah seperti itu ya. Udah barek-barek gitu. Kalau misalnya penumpangnya bagus seharusnya masih mulus seperti ini. Berarti kan tangan penumpang yang gatel ya. Sejauh ini penumpang anteng ya. Maksudnya bisa tidur lelap dan tidak banyak kipas-kipas. Kenapa? Karena penumpangnya tidak sebanyak waktu kita kasih lihat pada bulan Januari 2023. Jadi penumpang bisa tidur nyenyak. Kalau misalnya ramai penumpang penuh otomatis kan kepanasannya. Ini kosong. Itu ada anak tidur pulas. Oh ini sudah diganti ya. Nah harusnya seperti ini ya. Mungkin stopnya habis ya atau terbatas sekali untuk di kapal ini. Jadi tidak semua kasur mendapat. Mendapat sarung yang baru seperti ini. Ini baru ini. Ini baru. Waktu kita naik bukit raya pada bulan April. Jadi pada bulan April 2023. Kasurnya baru semua. Dan ini kasur lama. Ini anak-anak ada ini. Anteng. Tidak rewel. Toilet. Oh ini WC. Oke ini deck 3. Berarti terakhir kita ke deck 2 ya. Deck 2. Deck 2. Itu ada 2. Yang belakang ini memang khusus kamar ABK. Memang dirancang khusus gitu ya. Bukan untuk penumpang kelas atau apa. Bukan. Ini memang areanya ABK. Sementara untuk penumpang itu di bagian depan ini. Penumpang itu seperti ini di depan sini. Jadi jangan ada yang punya anggapan atau. Tidak tahu. Tapi kayaknya untuk penumpang KM AW ini. Pada ini ya. Smart semua ya. Tidak rewel. Ini bagian deck 2. Ah disini nyaman sekali ya. Hmm. Ya disini mantap sekali ini. Kalau kamar mandi dia di depan sini. Ini kamar mandi bagian depan. Nah ini gudang matras. Gudang kasur ini. Disini juga tidak ada colokan. Yap. Tidak ada colokan disini. Jadi seperti ini ya. Deck 2. Hmm. Dan ini bagian depan. Ini kalau nggak salah sudah menjadi bagian ABK. khususnya anak-anak PIDC ya. Oke. Jadi nomornya. Hanya segini saja. Ini kita nggak boleh masuk. Karena kan nggak enak juga lah ya. Mengganggu mereka gitu. Ini udah bagian area mereka. Jadi seperti inilah ya. Oke lah. Kita sudahin dulu video kali ini. Dan kita mau istirahat terlebih dahulu ya. Karena sudah 2 hari kita belum tidur. Jadi kita mau tidur dulu. Siapa tau bisa tidur ya. Kalau nggak ya. Terpaksa 2 hari jatuhnya kita nggak tidur. Oke. Nah ini dia ya. Deck 2-nya. Anggap lewat jalan. Terus kebelakang. 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 Oh. Gantri. Iya. Masa yang ditanggir loh mas. Nggak. Udah makan pak. Kampang. Selamat. 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 Terima kasih.